Hai 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 berjumpa lagi di channel mama akbar Alicia buat kalian yang penggemar seafood nih pasti sudah tidak asing lagi dong dengan kerang hijau kerang hijau ini enak diapain aja ya nah di video kali ini aku mau membuat sayur kuning kerang hijau biasanya ini banyak banget dijumpai di abang-abang jualan ya yang keliling gitu justru jarang nih di restoran nah biar rasanya lebih enak dan higienis terjamin kita buat sendiri mendingan selain harganya murah banget jadinya juga banyak untuk bahan-bahannya disini saya sudah siapkan 2 kg kerang hijau sampai 2 kg karena sebenarnya kalau kerang ini lebih besar kulitnya daripada isinya ya jadi 2 kg itu aku rasa cukuplah untuk keluarga aku berempat sekarang kita siapin nih bumbu-bumbunya ada delapan siung bawang putih 20 siung bawang merah 6 buah kemiri ada kunyit jahe lengkuas dan 100 ml air untuk menghaluskannya selanjutnya saya siapkan 3 batang daun bawang ini diiris tapi tidak usah iris terlalu halus oke next selanjutnya tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan dengan sedikit minyak jadi ini panaskan saya minyak dulu ya setelah panas baru kita campurkan kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan bersihkan ya sisa-sisanya nih jangan sampai ada yang tersisa sayang kalau terbuang aduk-aduk ya sampai bumbunya matang jadi nanti sayurnya tidak bau langu selanjutnya saya tambahkan serai yang sudah dikeprek daun salam dan daun jeruk biar lebih harum lagi kita campurkan aduk rata saya tambahkan dengan 2 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap 2 sendok teh gula pasir ini opsional nanti jika sudah matang dicicipi aja kurang apa gitu ya nah jika dirasa bumbu sudah kira-kira sudah matang baru tambahkan 800 ml sampai 1 liter air ini airnya saya kocok di bekas bumbu tadi ya sambil diaduk-aduk biar tidak ada yang menempel di penggorengan selanjutnya masukkan kerang hijaunya nah tips kerang hijau kalau jadi sebelumnya ini kerang hijaunya sudah saya cuci bersih ya berapa kali itu sampai airnya benar-benar bening lalu saya rebus akhirnya itu saya buang air rebusannya jadi memang kerang hijau ini karena tadi kita bikin lebih tidak pedas ini saya tambahkan cabai rawit domba untuk banyaknya sesuai selera kalau suka lebih pedas bisa dibanyakan lagi biar lebih harum saya campurkan daun bawangnya jadi ini kita masukkan di saat kira-kira kerangnya sudah mulai matang ya bumbunya sudah meresap dengan kerang baru kita masukkan cabai rawit dan daun bawang kita aduk sepertinya ini sudah matang ya sudah harum banget kerangnya udah menyatu dengan bumbu wow ini enak banget sedap langsung aja aku matikan kompornya nah ini dia sudah jadi kerang hijau sayur kuning ala mama akbar alicia wow ini super sedap sekali ini enak banget loh cuma memang ini mungkin aku beli kerangnya lagi besar-besar banget kulitnya dalamnya kecil ya ini enak banget beneran bumbunya itu menyatu banget gitu dengan kerang nah ini kuahnya juga sangat sedap sekali jadi ini saya makan pakai nasi kita guyur pakai kuahnya wow ini enak banget sumpah pokoknya wajib dicoba biar nggak nyesel nih hmm yummy selamat makan hmm sambil saya habiskan ini nasi terima kasih ya buat yang udah menonton video ini sampai habis jika video ini bermanfaat silahkan di like komen share dan subscribe jangan lupa aktifkan notif loncengnya hmm biar nggak ketinggalan nih video terbaru dari channel ini selamat mencoba ya dirumah sampai jumpa bye